Polsek Daha Selatan di Kalimantan Selatan diserang dua orang tak dikenal pada Senin 1 Juni 2020. Satu anggota polisi dikabarkan meninggal dalam insiden tersebut. Insiden penyerangan ini terjadi pada pukul 2 lewat 15 waktu Indonesia Bagian Tengah. Dikutip dari tribunews.com, saat itu tiga anggota polisi sedang piket di Polsek Daha. Mereka adalah Brigadir Leonardo Latu Papua, Brigadir Juman Sehat Manik Raja, dan Bribda M. Asmi. Selain membuat kerusakan di kantor Polsek, aksi brutal tersebut juga menyebabkan seorang anggota Polsek Daha Selatan, Brigadir Leonardo, tewas. Diketahui pelaku membawa pedang sejenis samurai saat memasuki halaman Polsek. Pelaku juga sempat kejar-kejaran dengan anggota Polsek lainnya. Namun, anggota Polsek berhasil mengamankan diri di salah satu ruangan. Pelaku sendiri tetap nekat berada di ruang Polsek, hingga datang bantuan dari Mapoles HSS, pelaku tetap tidak mau menyerah. Ada pun sebelum masuk ke ruang Mapoles HSS, pelaku berjumlah dua orang terlebih dahulu membakar mobil patroli Polsek Daha Selatan. Sedangkan, korban anggota Polsek yang ditemukan terkapar di ruang SPKT dengan luka bacok. Sedangkan korban anggota Polsek ditemukan terkapar di ruang SPKT dengan luka bacok. Brigadir Leonardo meninggal dunia di tempat kejadian. Informasi yang diperoleh saat ini, Kapolda dan wakil bubati HSS sedang berada di TKP melakukan pemantauan pasca insiden yang menewaskan anggota Polsek Daha Selatan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!